Bismillahirrahmanirrahim Lalu ia menjadi orang yang benar Ataupun yang soleh Apakah dia Apakah dia Sama sekali tidak masuk neraka Dengan dosanya yang terlalu Subhanallah Abu Bakar sedih Ketika turun firman Allah Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur Adukkan keimanannya Dengan kevoliman Maka orang itulah yang akan mendapatkan Rasa aman pada hari kiamat Dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk Tidak menyampuri Keimanannya dengan kevoliman Abu Bakar ketika turun Ayat itu datang kepada Rasulullah SAW Dia mengatakan Ya Rasulullah Ayyuna lam yadlim nafsaku Siapa diantara kita Yang tidak membolimi dirinya sendiri Siapa yang tidak berbuat dosa Maka Rasulullah SAW mengatakan Ya Abu Bakar Ama sami'ta qawla al-abdi salih Apakah kau tidak dengar perkataan Hambeng soleh Luqman al-Hakim Ketika dia mengatakan kepada anaknya Ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Sesuai yang dimaksud itu adalah syirik Dosa yang tidak diampuni itu Dosa syirik Semua dosa selain syirik Ada harapan diampuni Sampai Allah berfirman dalam sebuah hadith qudsi Wahai anak Adam Wahai anak Adam Andai kata engkau datang Menjumpai aku Dengan dosa Dosanya hampir sepenuh bumi ini Dosanya hampir sepenuh bumi ini Tapi kau datang Tidak pernah berbuat syirik sedikit pun Aku akan datangkan dengan sepenuh bumi itu Ampunan buat engkau Tapi kita perlu tahu Apakah taubat kita diterima Sama Allah Apa tidak Dia mengatakan Anak sudah bertobat Taubatan nasuhah Nah mudah-mudahan Taubatan nasuhah Tapi diterima enggak Seorang yang beriman itu Hidup diantara harap-harap cemas Antara Bainal khauf wal roja Dia senantiasi cemas Oleh karena itu Setelah saya solat Kita baca apa Astagfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullah Karena kita cemas Jangan-jangan Ini tadi solat Kita diterima Kita terus cemas Tapi kita juga berharap Kita harus husnudzon Sama Allah Intinya Husnudzon Sama Allah Suudzon Sama diri kita Mungkin Taubat ana Belum sempurna Kalau Allah Si maha pengampun Allah maha menerima Taubat hamanya Mungkin ananya Dengan cara seperti itu InsyaAllah Mudah-mudahan Kita hidup terus Sampai Mati Dalam kondisi istiqamah Karena yang penting itu Bukan prosesnya Dalam Islam Yang penting itu Penutupnya Maka Allah mengatakan Walatamu tunna illa wa antum muslimun Kalian jangan mati Kecuali dalam kondisi Islam Kalau orang selama proses itu Beriman Solat Matinya kafir Habis semuanya Tapi proses itu Sebenarnya Mengantarkan kepada Husnudzon Kalau kita dalam proses ini Baik Kembali kepada Allah InsyaAllah Husnul khatimah Karena husnul khatimah itu Tidak bisa kita pikir Nanti anak InsyaAllah Kalau mati Akan mengucapkan La ilaha illallah Banyak orang yang mati Dia kepalanya Goyang-goyang Seperti mendengarkan musik Karena selama hidupnya Dia tidak pernah ngaji Tidak pernah ini Hada Wallahu'alam Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.